ini misalnya saya pindah ke Ejen Bisung itu bisa nggak bisa finish kontrak atau gimana sayang saya di Anggung udah 14 tahun nih sudah lama 4 tahun di North Point 4 tahun di Sungkwano selama 4 tahun ini 2 tahun baru 2 tahun nambah kontak bulan 2 kemarin nah majikan baru termasuk ini karena tapi pernah udah lama gitu adiknya bos saya dilempar di sini dulunya saya baik-baik saja Miss romantis jantuk anak saya sendiri berhubung majikan saya yang perempuan meninggal adiknya sama nananya di pindah sini oke terus nah berhubung di pindah sini agaknya saya sama yang perawannya itu adiknya kan perawan-perawan semua nggak nikah tapi nggak pergi ke kantor selalu check-up dengan saya oh jadi saya nggak merasa nggak nyaman gitu saya rencana saya akhiri kontrak itu oke terus nah Ejen saya itu saya telpon katanya kalau saya nggak bisa mencari majikan lagi cari majikan bisa tapi harus pulang Indonesia Oh berarti saya itu bikin kontrak terus pulang Indonesia langsung ngumpul misi ini gitu ya ya mulai sekarang boleh cari majikan sayang kapan kamu libur datang ke kantor mis bisa nggak kasih kirim alamat kantor misi ini saya di Sungso ini sekarang yang deket di mana ini kamu sudah di jingwan aja kan oke kamu rencana ngeberikan kamu masih rencana ngeberikan sayang ya betul mis betul oke gini aku pertanyaannya yang ngejeng kamu itu siapa sayang ya bapak saya yang ini yang ngasih itu oke hubunganmu dengan bapakmu bagus apa tidak super bagus baik gini sebelum kamu nge-break boleh nggak kamu coba bicara dengan majikanmu sing-sang soalnya kan aku sekarang udah nggak am aku tuh mau cari pemajikan lagi tapi kalau kamu nggak nggak ngijinin nggak ngasih surat aku tuh nggak bisa pindah majikan nah kalau majikanmu bilang yaudah cariin ejenmu kalau mau nulis surat tak buatin surat biar kamu bisa tunggu visan di Hongkong tak buatin surat berarti yang bikin surat itu majikan mati-lati saya ini ya bukan saya pun bisa membantu kamu buatin majikan surat buat majikanmu majikanmu tinggal tanda tangan tapi masalahnya tanyain dia mau nggak dia membantu kamu agar kamu pisanya bisa turun di Hongkong gitu loh paham nggak maksudku jadi kamu biar nggak pulang Indonesia nggak apa-apa ntar aku bantu gitu loh berarti saya ngomong baik-baik sama dia ini karena kemarin saya udah ngomong sama dia ini saya nggak akan termik kamu ada apa kamu nggak ada masalah sama aku kamu kerja baik-baik selalu baik gitu yang bapak aku bilang gitu misal aku bertentangan sama adiknya sudah saya musawaratan sama anak saya saya bener-bener nggak mampu dengan adikmu biarin aja lah dia ngomong apa ya apa-apa kamu minggirlah kalau dia ngomong nah ini tuh nggak nyampe satu bulan dua bulan nih hampir enam bulan tujuh bulan sampai sekarang oke sekarang kamu sama dia udah renew atau baru kerja enam bulan kalau saya sudah finish kontrak dua tahun terus renew kontrak bulan dua mulai kapan bulan dua kemarin ini iya tahun kemarin mis kalau bulan dua depan ya berarti satu tahun lagi gitu udah satu tahun sama dia oke makanya kamu ngomong sekali lagi sama dia boleh enggak aku mau tinggal majikan aku mau jaga anak gitu loh paham nggak maksudku jadi kamu ngomong sama dia yang alasannya bagus gitu loh sayang kaya-kaya gitu ya misalnya nggak ada masalah gitu jadi maka jika agent saya itu Asia gitu jangan menyebutkan namanya dok 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 sekali lagi aku udah bilang jangan menyebutkan nama siapapun tadi aku sudah ingatkan kamu oke kenapa ya makasih ya iya iya kamu boleh jadi saya itu pelihatan dari itu ya misalnya gimana nggak paham mau berarti saya klip dari agent saya sudah terus saya pindah ke agent mis ini gitu loh sebenarnya nggak ada masalah kamu pindah agent anak bandung pindah kemana pun nggak ada masalah sayang yang penting kamu sudah dua tahun pernah finish di sini kecuali kamu itu sisinya masih dikunci sama PT mu sama agentmu kamu nggak boleh pindah agent aku anak lama mis anak lama mis anak lama mis berarti nggak ada masalah sayang iya selalu kontra 4 tahun 4 tahun finish mis sayang makanya kamu ngomong sama manci kamu baik-baik ntar coba dibicarakan soalnya aku nggak cocok sama dia sing sayang paham nggak jadi ntar kalau dia bilang iya paham mis om sekset kalau macik kamu bilang nggak bisa nulis aku bisa bantu kamu nulisin dalam bahasa cina dalam bahasa gedek kasih nom macik kamu suruh macik kamu tanda tangan paham oh terima kasih ya mis ya berarti saya minta alamat yang paling dekat mas mis ya di OPP atau gimana ya kalau alamatnya kamu pingin bareng sama aku ya enggak jingwan kalau kamu cari alamat yang dekat ya ya nggak tahu yang dekat sama kamu mana sayang kalau kamu butuh saya sungsoi mis lah iya kalau kamu butuh bantuanku kamu datang ke jingwan bukan alamat yang terdekat saya mau ketemu mis ini aja gitu langsung aja ke mis Yuni gimana kantornya mis jingwan ya jingwan ya sekarang alamatnya tak kirim ya sayangnya terima kasih ya mis Yuni terima kasih waktunya terima kasih mis yuk 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 papai papai nah disini nih mbak sebenarnya sebagai agent apakah saya merasa rugi kalau selalu membantu kalian kadang-kadang diantara kalian pun nggak ikut saya saya pribadi nggak merasa rugi ya karena menurut saya adalah membantu selagi bisa kenapa tidak jadi saya selalu punya precis seperti itu jadi buat temen-temen yang ada di luar sana saya banyak telepon masuk jadi banyak temen-temen yang ada di luar sana mengira bahwa ah mis Yuni cuman cari konten aja biar anak buahnya banyak enggak loh mbak sebenarnya banyak anak buah itu banyak masalah juga dimana kalau kita tidak kuat-kuat kalau kita tidak mampu menahan itu kadang-kadang anak buah banyak juga banyak masalahnya gitu loh jadi ya anak buah banyak bagus tapi masalahnya juga banyak itu yang pertama dan yang kedua saya selalu meminta bantuan majikan untuk pengertiannya agar mbaknya ini tetap bisa nunggu visa di Hongkong nah itu kenapa mungkin saya bisa punya kelebihan seperti itu jadi kamu bisa dong cerita sama ejen-ejen lainnya di tempat emisi ini bisa dibuatin surat jadi buat kamu semua mbak ya buat mbak ya semua yang selama ini ketakutan kalau nge-break inget tapi kalian harus punya hubungan baik dengan majikan ya saya selalu bilang kalau kamu punya hubungan baik dengan majikan maka kamu akan baik-baik saja maka majikan pun tidak akan keberatan untuk memberikan surat bagus pada kamu tapi kalau kamu nggak baik selalu bertengkar sama majikan tuh siapa yang akan memberikan surat baik ke kamu mbak bener nggak jadi saya selalu tekankan dari sini jalin hubungan baik dengan bosmu agar bosmu bisa memberikan surat bagus jadi ojo tukaran ada salah paham diselesaikan dengan baik-baik ojo engkel-engkelan ojo bengkerengan jadi saya pribadi apakah dengan perusahaan saya nggak ada masalah lu ada mbak saya sama bos saya tuh ya pernah engkel-engkelan namanya dua orang yang berbeda ya jelas ada sesuatu yang nggak bener ada sesuatu yang harus dijelaskan nah sebagai manusia biasa kita kita memberikan pengertian disitu saya pribadi memberikan pengertian bahwa oh seperti ini seperti itu seperti ini jadi ada bagusnya ada tidak bagusnya namanya manusia kita berbeda-beda itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf waspada dan berhati-hati karena apas tidak ada dalam kalender wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas kita semua semoga semua makhluk bahagia amin halo halo